Di sini kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode rumus. Caranya adalah, kita harus tahu dulu bentuk umum persamaan kuadrat adalah x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kalau kita mau menyelesaikan persamaan kuadrat, berarti kita akan mencari akar-akarnya. Akar-akarnya itu adalah nilai x yang memenuhi persamaan kuadratnya. Kita sebut sebagai x1 dan x2. Kalau kita gunakan rumus, x1, 2 itu cara mencarinya adalah min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Dengan abc adalah koefisien x kuadrat, koefisien x, dan konstanta. x1, 2 itu berarti nanti ada 2. Untuk x1-nya kita pakai yang plus, lalu untuk yang x2-nya kita pakai yang minus. Jadi di sini makanya plus minus. Kita akan lihat satu persatu dari yang a. Itu adalah x kuadrat min 8x plus 2 sama dengan 0. Berarti dari sini kita akan dapatkan bahwa a-nya itu adalah 1, jadi koefisien x kuadratnya 1. Lalu b-nya adalah min 8, lalu c-nya adalah 2. Berarti kalau kita mau cari penyelesaiannya, yaitu nilai x1 dan x2, caranya adalah min b, berarti min min 8. Plus minus akar b kuadrat min 4ac, berarti min 8 kuadrat min 4 kali a-nya 1, lalu c-nya 2. Lalu per, 2 kali a, berarti 2 kali 1. Kita akan dapatkan di sini, berarti jadinya min ketemu min jadinya plus, berarti 8, plus minus akar min 8 di kuadrat, berarti min 8 kali min 8, jadinya 64. Karena min kali min, tandanya sama, berarti jadinya plus. Lalu min, 4 kali 1 kali 2 jadinya 8, per, 2 kali 1, 2. Kita dapatkan di sini, berarti jadinya 8, plus minus akar 64. Kalau kita kurangkan dengan 8, jadinya 56. Kita lihat untuk 56, itu tidak bisa kita akarkan, jadi tidak ada yang akar 56, langsung dapat angka bulat. Jadi kita akan pecah. 56 itu adalah 4 kali 14. Jadi 14-nya tidak bisa kita akar, tapi 4-nya bisa kita akar. Ini per, 2. Kita akan dapatkan x1,2, itu adalah 8 plus minus. Ini akar 4 kali 14, jadinya akar 4 dikali dengan akar 14. Per, 2. Kita dapatkan, berarti 8 plus minus, ini jadi 2 akar 14, per, 2. Ini bisa kita bagi. Jadi karena atasnya 2 suku, bawahnya 1, dua-duanya kita akan bagi dengan yang bawah 1 itu. Jadinya ini 4, ini jadinya akar 14, karena 2 dibagi 2. Kita dapatkan bentuknya seperti ini. Berarti kalau kita tulis, ini berarti jadinya adalah, x1-nya adalah 4 plus akar 14. Lalu x2-nya adalah 4 min akar 14, jadi yang 1 plus, yang 1 min. Kita dapatkan, berarti penyelesaiannya, kita tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian. Tulisnya yang kecil dulu baru yang besar, karena yang 1 min, yang 1 plus, berarti yang min lebih kecil. Berarti 4 min akar 14, sama 4 plus akar 14. Ini yang A. Lalu kemudian yang B, caranya sama. Kita lihat kita punya x2 plus 2x min 11 sama dengan 0. Berarti kita punya di sini, A-nya adalah 1, lalu B-nya adalah 2, dan C-nya adalah min 11. Lalu kemudian kita hitung x1,2-nya. Berarti ini adalah min B, berarti min 2 plus minus akar B kuadrat, berarti 2 kuadrat, min 4 kali A-nya 1, dan C-nya min 11. Per 2 kali A-nya 1. Kita dapatkan x1,2, berarti min 2 plus minus akar, ini jadi 4. Min 4 kali 1 berarti min 4, min kali min 11, berarti jadinya plus. 4 kali 11, 44. Per 2. Kita lihat di sini, berarti jadinya adalah min 2, berarti kita tulis min 2 plus minus, ini jadi akar 48 per 2. 48 juga tidak bisa langsung kita akarkan, kita akan pecah seperti yang bentuk pertama tadi. Kita akan pecah dia jadi 16 kali 3. Karena 16 dikali 3 jadinya 48, 16 bisa kita akar, 3 tidak. Berarti kita akan dapatkan di sini jadinya adalah min 2 plus minus, ini akar 16 kali akar 3 per 2. Berarti kita akan dapatkan ini min 2 plus minus 4 akar 3 per 2. Ini semua bisa kita bagi 2. Berarti ini jadinya min 1 plus minus 2 akar 3. Kita dapatkan bentuknya seperti ini, kita tulisnya di sini ya. Ini buat yang A, ini buat yang B. Berarti X1 itu adalah sama dengan min 1 plus 2 akar 3. X2-nya adalah min 1, min 2 akar 3. Kita dapatkan himpunan penyelesaiannya, tulisnya yang kecil dulu berarti min 1, min 2 akar 3. Lalu min 1 plus 2 akar 3. Ini hasilnya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!